Terima kasih, pertanyaan tadi dari Pak, siapa yang bilang ini namanya? Pak Edo Pak Edo memang benar bahwa masalah dokumentasi itu adalah bagian program kita dan untuk Jakarta Melayu Festival sendiri dari Jakarta Melayu Festival pertama di Keroenplasa sampai yang terakhir kemarin Jawa 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 dan seluruhnya ada berdokumentasi dengan baik di Youtube-nya maupun di web kita Jakarta Melayu Festival.com jadi seluruhnya acaranya itu ada di web kita Jakarta Melayu Festival.com dan ada di Youtube-nya, di Youtube-nya kita cinta production jadi semua ada di situ jadi setiap tahun, bahkan pemberitaan-pemberitaan kita juga semua berdokumentasi dengan baik jadi setiap pemberitaan-pemberitaan ini pemberitaannya semua kita susun ulang, kita rapikan dan kita berdokumentasikan semuanya itu jawabannya ya jadi kalau liputan TV, hampir setiap acara kita selalu ada liputan TV-nya cuman kalau yang live, berapa kali kita diminta untuk live, kita tidak bisa menerima kenapa kalau live, kalau live acaranya menjadi sangat kaku, sangat berprogram sebentar acara kita itu, acara yang rakyat yang terlepas kecuali kalau dating kita bisa tapi kalau untuk live memang kita tidak kepingin gitu acara kita menjadi sebabnya nontonan yang kedua pertanyaannya Eric menarik gitu kenapa yang Eric, kalau dibikin kegiatan saja saya tidak akan diakukan tidak akan tidak ada tantangannya nah buat kita di depan ini, saya beribadikan Anies, Bang Fitung karena tantangan yang besar ini tidak menarik karena tantangan yang luar biasa yang tidak dilihat orang, tetapi keren yang tidak diperhatikan orang, tetapi sebenarnya sebuah diskursus intelektual yang luar biasa disitu kita masuk karena disitu yang luar biasa kalau yang bikinnya sebentarannya, bikin rohnya berbeda dari tahun zaman persiapannya luar selalu dibuat dalam sekiannya bulan, sebentaran terus berjalan besar tantangan sesuatu yang menjadi ini sesuatu yang baru, ini sebuah gerakan budaya tidak ada disitu nah, membetulkan ini mungkin-mungkin ya berlagunya sih ya legasi tidak buat adik-adik kita jadi selesainya ada yang menguruskannya dan kalau dikatakan Melayu tidak dilihat orang mungkin lima tahun yang lalu kemarin bandar bangsa buat konser Melayu bagus di Medan ribuan orang di depan sana dan saya berkali-kali diminta karyau di mana-mana setelah ajar-ajar seperti ini dan gak lama lagi tanggal 17 Agustus seluruh wartawan yang ada disini dikundang dalam upacara 17 Agustus ala seniman di tempatnya di Tanjungan Sumatera Utara Sumut jadi Anda akan melihat bagaimana seniman Melayu melakukan upacara 17 Agustus berikaya Melayu terima kasih terima kasih terima kasih